Selamat siang, hari ini kita akan belajar tentang politik kata ruang dengan bahasan menyangkut definisi space and place. Mengapa ini perlu kita temukan di awal? Karena supaya Anda semua memiliki pemahaman atau memiliki persamaan definisi sehingga kita nanti bisa menerapkan beberapa teori tentang kata ruang, perspektif tentang kata ruang yang berguna untuk menganalisis berbagai persoalan yang terkait dengan penyalahgunaan fungsi ruang, penyimpanan kata ruang, baik itu di aspek perencanaan, di aspek pematrakan, dan di aspek pengendalian. Untuk memahami tentang konsep ruang dan tempat space and place, di sini saya sudah mempersiapkan beberapa definisi yang ditemukan oleh seorang viewsur kata ruang yang bernama Ying Fu Kuan dan yang kedua bernama Edward Reweb. Selanjutnya, saya akan lanjut ke definisi yang ditemukan oleh Henry Levy Brie, sekaligus yang ditemukan oleh David Hervé. Umumnya, kalau kita bicara tentang kata ruang, orang selalu langsung menunjukkan ke definisi space yang ditemukan oleh David Hervé atau yang ditemukan oleh Henry Hervé. Saya tidak langsung mengalahkan Anda untuk membaca bukunya Levy Brie 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 Brie, karena Anda mungkin juga akan sangat kesulitan ketika membaca buku asli dari Henry Levy Brie Brie yang berjudul Production of Space atau dari David Hervé. Apalagi dari ini juga, di Fudward dan Edward Reweb itu juga sangat sulit definisi. Ketika Anda nanti akan membaca naskah aslinya, saya berikan, tapi saya tidak meminta Anda untuk membaca secara keseluruhan, karena ini seorang viewsur, jadi ketika membuat definisi tentang space and place, bulat dilihat, termasuk juga red, ini juga bulat. Semua ini bulat, ketika bulat artinya complicated ya. Banyak sekali variabel-variabel yang dimasukkan oleh mereka hanya untuk mendefinisikan konsep ruang dan tempat, space and space. Baik, saya awali dengan definisi yang ditemukan oleh David Hervé. Dia pada awalnya hanya membayarkan begini, bahwa ketika kita berbicara tentang ruang, tentang ruang dan tempat, maka itu pasti berkaitan dengan lingkungan sosial. Ketika ada lingkungan sosial berarti kita berada dalam suatu interaksi. Jadi tidak mungkin orang melakukan berada dalam suatu lingkungan sosial hanya untuk diam-diaman. Jadi, jiri full, tuan, memfokuskan definisinya di sini, space. Space itu adalah suatu lokasi. Lokasi yang tidak memiliki hubungan sosial bagi manusia. Sekaligus tidak ada nilai yang ditambahkan, tuan-tuan. Purlokasi. Ini yang menunjukkan pada lokasi. Nah, kita kecenderungan menunjukkan pemahaman yang agak-agak salah gitu ya, ketika menangkatkan lokasi itu, yaitu dengan suatu tempat. Nah, kita kan biasanya, memang sudah terbiasa menangkatkan lokasi adalah tempat. Anda bisa menangkatkan di mana lokasi Anda, atau posisi Anda di mana. Pasti Anda akan menunjukkan suatu tempat. Atau kalau tidak menunjukkan suatu tempat, ya untuk menunjukkan pada suatu ancang-ancang di mana Anda berada. Misalnya, saya dekat di gedung X, saya ada di hotel X, saya ada di traffic light, saya ada di jalan X. Nah, itu ada lokasi, sekaligus itu adalah tempat. Jadi, bagi full tour, ketika kita bicara space, itu berarti kita bicara krim. Tidak ada hubungan sosial dari manusia ketika berada di tempat itu. Jadi, namanya ini adalah ruang yang abstrang. Tidak ada penamaan atas ruang itu. Ruang itu benar-benar abstrang. Nah, kemudian, dia menentang lagi space itu apa? Selain tidak ada hubungan sosial dengan manusia yang ada di ruang itu, dia bilang tidak ada nilai yang bisa diberikan ke ruang itu. Nilainya, nilainya, nilai, nilai, rasa, perasaan. Itu yang tidak ada. Jadi, space itu adalah ruang abstrang. Itu kata full tour. Ruang abstrang. Nah, kemudian, dari sini ada gini full tour yang boleh dimisikan place. Place itu bagi tuan itu lebih dari sekedar lokasi. Nah, tadi saya sudah menyampaikan di awal, karena ruang itu, place itu, tempat itu lebih dari sekedar lokasi, maka di situ sudah ada ini. Ada unsur, yaitu membuat pengalaman manusia. Manusia memiliki pengalaman. Pengalaman itu diciptakan di suatu tempat. Ya, saya di contoh. Sebelum kita menuju ke definisi tuan yang lain. Kalau anda misalnya ada di Surabaya, anda merasa berkesan ketika berada di depan gedung Gerahadi. Misalnya, pernah ikut demonstrasi, aksi wujud rasa beberapa kali misalnya. Nah, ini buatnya place. Tempat. Tempatnya apa? Gedung Gerahadi. Ketika anda mengatakan, saya pernah ikut demo di depan gedung Gerahadi. Itu pengalaman. Kedua. Saya pernah ikut rapat dengan gubernur di gedung Gerahadi. Jadi gedung Gerahadi adalah place. Di sini menuju pada lokasi yang diciptakan oleh pengalaman manusia. Jadi, setiap orang mempunyai pengalaman sendiri-sendiri atas gedung Gerahadi. Setiap orang mempunyai makna, mempunyai nilai ketika berada di place yang namanya gedung Gerahadi. Tapi gedung Gerahadi itu dimana? Berada di suatu ruang. Ruang apa? Ya, kita lihat. Ruang di jalan pemuda. Di suatu ruang, yang menurut suatu wilayah. Ruang yang namanya Surabaya. Ya. Ketika kita melihat Surabaya, kita tidak bisa menuju itu langsung ke place. Tapi itu adalah juga space sekaligus Surabaya agama place. Tapi kalau kita menuju ke gedung Gerahadi, itu sudah pasti place. Karena di situ ada lokasi di mana pengalaman-pengalaman manusia itu dibuat di situ. Dibentuk oleh pengalaman manusia. Dibentuk oleh pengalaman manusia. Dibentuk oleh pengalaman manusia. Jadi gedung Gerahadi itu kan suatu gedung warisan pemerintah kolonial. Yaitu pun dia sebagai pusat apa itu. Saya tidak bela sejarah. Jadi gedung Gerahadi itu punya makna sendiri pada masa kolonial mulanya. Pada masa kolonial mulanya menjadi kantor sekaligus rumah tiga resmi. Dari seorang berdua 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 berdua. Jadi ada pengalaman. Pengalaman manusia. Oke. Kita lanjut ke place. Place definisi yang lain adalah tempat. Tempat itu ada ruang yang penuh makna dan penuh dengan tujuan. Ya. Terkait dengan yang pertama. Artinya disini ada pengalaman dalam ruang itu. Jadi dalam tempat itu ada space. Ya. Dalam tempat itu ada ruang. Dalam tempat ini itu ada makna dan ada tujuan. Kalau saya kasih contoh lagi misalnya. Anda pergi ke stasiun Pasar Tuli. Nah. Karena jemput itu tempat. Stasiun Pasar Tuli. Stasiun. Stasiun adalah sudah menunjuk pada tempat. Ya. Tempat pemberhentian dari mata api. Stasiun. Ya. Tempat. Ada ruang. Dalam tempat ada ruang. Ada space. Kita tunjuk space. Dalam definisi ruang. Space itu tidak ada hubungan sosial. Jadi tidak ada. Dia bukan. Anggup saja dia barang mati. Stasiun barang mati. Benda mati. Penamaan. Ya. Tidak ada ruang. Tidak ada hubungan sosial. Bukan manusia di space itu. Tapi ketika dia menjadi tempat. Dia ada maknanya. Penuh makna. Penuh tujuan. Ya. Ada pengalaman. Dalam pengalaman. Jadi ketika anda sudah masuk ke stasiun. Pasar turi. Stasiun kubel. Atau juga menanggung ruang. Anda akan. Ini. Tidak mengalami. Anda punya makna. Anda punya tujuan. Ya. Dan pengalaman itu. Menyatu. Dalam ruang itu. Jadi dalam place ada space. Ya. Lalu lanjut. Ya. Tuan juga bilang. Tidak ada batas-batas yang dapat diamati. Kecuali ekspresi. Dari periode waktu itu tertentu. Yang bisa menuju ke dalam. Misalnya. Rumah-rumah sini. Museum. Monumen. Gaya-gaya arsitektur. Terhadap bangunan itu. Ya. Kalau di. Ada kota Lama. Lalu di Jakarta. Ya. Dan sebagainya. Ya. Kalau. Misalnya. Ada yang dimana. Apakah ketika kita mendefinisikan. Dan tempat. Memakai ini. Boleh. Menurut saya. Definisinya dibuat oleh. Tuan. Maupun. Tuan. Ini menurut saya. Sudah tidak elevan. Dia terlalu. Filosofis. Ya. Kalau kita mengikuti. Definisinya dibuat oleh. Tuan. Dan Tuan. Ini terlalu filosofis. Ya. Definisinya juga sangat kapal. Ya. Tidak operasional. Ya. Karena dia hanya membayangkan. 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 Saja. Ya. Tapi. Kalau tanpa orang ini. Ini juga tidak ada. Lefebvre. Harvey. Kastos. Ya. Yang lain. Soha. Gitu ya. Foucault. Itu juga tidak ada. Karena mereka terganggu sekali. Oleh definisi. Yang sangat abstrak. Yang dimukakan oleh Tuan. Dan. Maka. Orang-orang. Yang belajar tentang ruang. Terutama orang-orang. Biografi. Itu membuat definisi. Yang lebih operasional. Untuk memahami. Dinamika. Dan berbagai. Pergeseran. Dari. Fungsi-fungsi ruang. Dan fungsi-fungsi tempat. Nah. Kalau kita balik lagi ke sini. Yang saya bilang. Ini tidak relevant. Tapi kita coba melihat. Apa sih yang didefinisikan. Oleh ruang. Tentang. Space and place. Ya. Dia bilang. Space itu. Menyakut hubungan orang. Dengan tempat. Jadi ada jarak. Jaraknya juga terpisah. Ya. Jadi kalau kita mau bilang. Jakarta itu. Monas. Nah. Dalam mendefinisi ruang. Itu kita berarti. Di situ ada orang. Dan dengan tempat. Di sini ada di Jakarta. Ya. Anda ada di sini. Dan Anda mau ke Monas. Ini ada suatu tempat. Monas adalah tempat. Jakarta adalah space. Nah. Dalam tempat. Ada space juga. Di sini. Ada jarak di sini. Antara Anda. Dengan Monas ini. Nah. Kalau ini namanya. Kalau ada jarak. Jarak yang terpisah. Nah. Itu namanya space. Ya. Namanya dasar filsut. Definisinya juga susah untuk diikuti. Gak operasional. Kemudian dia juga mendefinisikan. Apa itu space. Nah ini. Pokoknya space itu adalah ada hubungannya dengan tempat. Ya. Jadi dia bilang space itu adalah hubungan antara ruang. Dimana ruang itu menyambut di dalamnya ada pengalaman. Dan ada tindakan spasial. Jadi kalau Anda. Pergi ke stasiun. Ya. Pergi stasiun. Di sini. Stasiun itu mempunyai makna. Gitu ya. Nah. Anda punya pengalaman dan tindakan. Dalam stasiun. Dalam stasiun itu. Karena di sini ada. Praktek. Praktek apa? Praktek spasial. Kalau Anda. Naik kereta api. Anda harus masuk dari pintu. Anda duduk. Nah ini adalah perintakan spasial. Tindakan spasial. Gitu ya. Naik kereta api. Beda. Katanya. SOP nya dengan naik bis. Naik kereta api. Beda. SOP nya dengan naik anggota tubuh. Jadi di sini ada tindakan spasial. Dan pengalaman. Ketika Anda berada di suatu rumah. Maupun Anda ketika berada di suatu tempat. Ini hanya sebagai pembekalan saja ya. Pengetahuan saja. Menurut saya. Karena. Ketika Anda tertarik. Untuk. Meneliti. Atau membuat tesis. Tentang papa luang. Ini boleh dibaca. Tapi yang jelas. Ini membimungkan. Ya. Konsep luang dan tempat. Yang dibuat oleh. Tuan. Dan. Pratt. Itu membimungkan. Ingkatan filosofinya. Terlalu tinggi. Jadi. Abstract. Kembali. Kepada. Definisi. Yang diterap oleh. Si. 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 Kenapa. Dia. Menisahkan suatu. Ini. Ya. Menisahkan suatu. Pengertian yang sampai sekarang. Adalah. menjadi modal bagi ahli-ahli geografi yang mempelajari di luar, dia bilang gini, luar, place, and space adalah secara dialektis itu terstruktur dalam pengalaman manusia. Jadi space maupun place itu secara dialektis terstruktur dalam pengalaman manusia. Artinya apa? Kita itu yang berinteraksi dengan place dan juga berinteraksi dengan space. Kita kadang berada di place dan juga berada di space. Yang apa? Yang wajib itu adalah pengalaman kita. Karena ini juga tak lepas dari perspektif ahli geografi manusia. Orang-orang yang belajar tentang geografi itu bicara tentang pergerakan orang. Orang berada di wilayah itu, di tempat itu kenapa? Jadi maksudnya sampai dari kotak X ke kotak Y. Kan memang pergerakan. Nah, dalam pergerakan ini kan ada jarak. Nah, left route dan tuan kotak ngantiknya masih diberarti yang sederhana seperti ini. Kotak ngantiknya di sini aja. Belum ada perspektif yang fokus menjelaskan kenapa seseorang itu bergerak dari rumah ke pasar, dari rumah ke kantor, dari Sulabaya ke Jakarta. Karena rat dan tuan tidak membahas lebih lanjut tentang kamu. Tapi paling tidak rat dan tuan ini bisa membekali kita semua sebagai ahli atau sebagai pembelajar untuk menganalisis perubahan-perubahan tata ruang. Kenapa ada pembusuran, kenapa ada petun yang dikemburkan, kenapa tempat yang dialifungsikan. Itu semua bisa dijelaskan dengan menggunakan perspektif geografi. Khususnya geografi yang alirannya atau perspektifnya maksimal. Lalu kalau ada misalnya yang menanyakan, bagaimana dengan undang-undang penataan ruang yang ada? Undang-undang penataan ruang tahun 2006 tahun 2007. Ini memang namanya undang-undang penataan ruang. Tapi undang-undang ini hanya sebagai acuan. Sebagai perjaman bagi suatu daerah, baik provinsi, baik negara, kabupaten, kota, desa. Ketika akan melakukan pembangunan. Ketika akan mendirikan gedung. Ketika akan membangun hotel. Ketika akan membangun para wisata. Acuannya harus ini. Karena undang-undang ini mengatur tentang proses perencanaan. tentang proses pemanfaatan dan proses pengendalian. Pengendalian apa? Pengendalian dari pemanfaatan ruang. Jadi ini merupakan acuan normatik saja. Acuan normatik. Legal formal. Tapi karena kita adalah mahasiswa ibu politik. Maka yang kita pelajari bukan undang-undangnya. Kita tidak mempelajari undang-undang ini. Pasal-pasalnya ini. Tapi yang kita pelajari ketika undang-undang misalnya. Misalnya pasal 8. Mengatur misalnya tentang ruang terbuka hijau. Diatur yaitu minimal 30% dari total wilayah dari kabupaten atau provinsi atau kota. Minimal 30%. Maksimum boleh-boleh. Kita tidak belajarnya 30%-nya ini. Tapi yang kita pelajari adalah bagaimana pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi menciptakan ruang terbuka hijau sesuai dengan amanat undang-undang 26-27. Mereka berupaya itu menciptakan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau didefinisikan lagi. Pasal berapa itu ya. Jadi ruang terbuka hijau juga didefinisikan lagi dalam pasal-pasal yang dan 26-27. Yang kita pelajari bukan bunyi pasalnya, tapi bagaimana suatu pemerintah kabupaten, provinsi dan kota dan pemerintah nasional menjalankan amanat undang-undang ini dalam realitasnya. Karena kalau kita misalnya akan melihat bagaimana pemerintah kota, bagaimana pemerintah kabupaten menjalankan undang-undang ini, khususnya dalam pembuatan ruang terbuka hijau 30% Pasti mereka satu, akan membangun hutan kota, akan membangun taman kota, akan melakukan pembusuran-pembusuran tempat yang itu tidak ada gunanya, tidak ada nilai gunanya. Jadi daripada ada, kalau di Surabaya kan ada tuh ya, daripada ada konvensin di pinggir jalan yang tidak mendukung fungsi dari luar kota Surabaya, maka konvensin itu, SPB itu dikhusus. Itu terjadi pada kelebihan taluan kota Burisma sekarang ini. Jadi, tapi gagasannya untuk pembusuran itu ada di luar kota yang tergalu lupa. Maka itu ada beberapa konvensin atau SPBU di Sulabaya yang dikhusus. Karena apa? Untuk menciptakan memenuhi 30% ruang terbuka hijau. Jadi masa konvensin ada di pinggir jalan sih? Apa konvensin ada di ruang hijau gitu ya? Jadi ini harus dikhusus. Jadi kita selain bisa nanti anda menjelaskan tentang perubahan alih kusilaan, perubahan tata ruang, perubahan tata kota, perubahan fungsi ruang di kota. Itu kita bisa menggunakan perspektif yang ditawarkan oleh Lefebvre, Harvey, Castor. Castor tidak khusus membahas tentang kata ruang tapi dia fokus mengainkan kajian tentang problem-problem di perkotaan dengan fokus pada ruangnya. Tapi dia tidak meneliti ruang itu sendiri. Dia hanya melihat karena dia merasa terganggu dengan tesis dari David Harvey. Ketika David Harvey menjelaskan bahwa ruang-ruang kota itu adalah keseluruhan proses dan sirkulasi aktifal. Dan kemudian dikatakan problem-problem. Baik saya lanjutkan saja kalau tidak ada sesi bagian jawab. Saya akan menyampaikan beberapa definisi lain dari dua orang yang menjadi tumpuan kita. Jadi kalau kita belajar tentang kata ruang, kata kota, peralian fungsi ruang, peralian fungsi lahan, penggusuran dan sebagainya. Kita bisa menggunakan perspektif dari seorang geografi-geografi neomaxian yang namanya David Harvey. Kemudian dia juga sering disebut sebagai sosiolog kata ruang. Ada yang menyebut juga sebagai seorang fils. Saya mulai dari definisi ruang. Karena bahasa kita fokus di konsep ruang dan tempat. Maka saya akan menyampaikan kepada anda bahwa ruang dalam pandangan Harvey. Ini memiliki realitas ontologis. Yang dihasilkan melalui hubungan sosial dan struktur. Ini. Realitas ontologis yang dihasilkan melalui hubungan sosial. Ini nanti, kata-kata ini. Hubungan sosial dan struktur. Ini menjadi benchmark-nya Harvey. Lefebri. Menjadi jenis khas dari kebelas kegiatan pioninan Lefebri. Ini. Dia nanti kan sampai pada ini. Bahwa ruang itu diproduksi secara sosial. Ruang diproduksi secara sosial. Ini. Populer untuk diproduksi secara sosial. Karena ada pengakuan bahwa ruang adalah bagian integral dari semua kehidupan sosial. Jadi, anda menggunakan benar-benar memahami ini. Inditas sebenarnya bercikal bakal dari orang yang namanya him. Kalau orang bilang. Kalau kita bicara space. Tidak ada memiliki aspek-aspek yang terkait dengan hubungan manusia. Tapi kata-kata tidak ada hubungan dengan manusia. Karena orang melakukan pergerakan. Melakukan pergerakan dari suatu tempat ke tempat lain. Berarti dia bertindak tempat. Dia bertindak wilayah. Dia bertindak ruang. Jadi, kalau mau definisikan langkah tempat. Pasti ada. Unsur jarak. Ada unsur yang kemudian didefinisikan sebagai. Scale. Skala. Disitu. Definisi Levinberry sederhana sekali. Kita lebih mudah memahami definisinya dibuat oleh Levinberry dan Harvey. T. Karena ini adalah menjadi poin. Ketika kita belajar tentang politik tentang ruang. Ya. Dari sini. Saya mau lihat lagi. Bahwa. Menurut Levinberry, ruang itu dikroduksi separa sosial. Dan praktek-praktek produksi ruang. Dan praktek-praktek produksi ruang itu politik. Itu kemungkinan hati. Praktek-praktek dalam memproduksi ruang itu selalu ada unsur politik. Dalam praktek-praktek menghasilkan uang itu ada proses politik. Jadi intinya ketika kita bicara dalam berkesan dengan Levinberry ini. Ruang diproduksi secara sosial. Kenapa diproduksi secara sosial? Karena disitu ada pengakuan bahwa ruang itu adalah bagian integral dari semua kehidupan sosial. Jadi tidak mungkin ada kehidupan sosial yang tidak terjadi dalam ruang. Jadi ruang ini menjadi bagian integral dari semua kehidupan sosial. Dari definisi ini kemudian. Ini menjadi perasaan kalau kita selanjutnya. Biar nanti dari ini. Maka ada yang namanya praktek spasial. Ada yang namanya representasi ruang. Dan ada yang namanya ruang representasi. Betul ya. Karena apa? Ada kan ini? Karena ruang itu merupakan bagian integral dari semua kehidupan sosial. Awalnya dia lebih fokus di sini. Praktek-praktek spasial. Praktek-praktek ruang yang dilakukan oleh setiap orang. Itu memang selalu terjadi. Sehingga apa? Sehingga ini menghasilkan representasi ruang. Dan kemudian ini menghasilkan ruang representasi. Jadi praktek spasial. Kita misalnya begini ya. Masyarakat kalau memberi kebutuhan itu ke pasar. Ketika masyarakat pergi ke pasar. Maka para ahli mencoba untuk membayangkan bentuk pasar yang nyaman. Menjadi tempat yang nyaman bagi orang-orang untuk berbelanja. Bisa bertah, berjanjak, berbelanja di pasar. Maka dibuatlah pasar yang bersih. Pasar yang tidak becek. Lalu mereka mengkonsepati. Buat pasar yang bagus, ber-AC. Jadi konsepnya ini kan juga beda. Di sini namanya pasar tradisional. Di sini namanya juga supermarket. Ya. Supermarket dan pasar tradisional ini menunjuk pada apa? Tempat. Tempat. Supermarket juga apa? Tempat. Tapi dalam tempat ada ruang. Ruang apa? Orang melakukan praktek belanja. Orang berinteraksi dengan kasir. Orang berinteraksi dengan panunyajanya. Ruang. Praktek. Jadi tidak ada ruang yang tidak tersentuh oleh kehidupan manusia. Kehidupan sosial. Jadi apa? Kehidupan sosial ini berada dalam suatu ruang. Ruang itu bagian dari tempat. Ruang itu seabstrak. Tapi ketika sudah ada tujuan. Orang melakukan interaksi. Maka di situ adalah bernama tempat. Kalau ketika masih namanya apa ya? Ruang kosong. Kita bilang ruang kosong. Ruang kosong. Ada lahan. Luasnya 100 meter persegi. Hanya halparan rumput. Nah ini ruang. Tapi ketika di situ ditaruh misalnya. Ditaruh misalnya di sini ke basket. Maka anda menyebutnya lapangan basket. Jadi di tempat. Nah dalam tempat ada praktek spasial. Maka orang yang berlatih. Atau orang yang berlomba. Lomba basket. Di ruang basket. Kebutan bola. Kelembang bola. Kitu ya. Nah ini. Itu yang dibuat dengan praktek spasial. Jadi praktek spasial. Praktek kehidupan sosial. Ya setiap kehidupan sosial. Itu selalu ada dalam suatu ruang. Sementara ruang itu ada di suatu tempat. Paham. Percaya ini. Yang kita pelajari tentunya bukan tidak sebenar dengan hal itu. Karena yang kita pelajari adalah. Lebih fokus. Kepada. Kalau ini terkait dengan produksi ruang. Production of space. Produksi ruang. Nah kalau si kartek dia belajar tentang proses akumulasi. Dan sumkus kapital di ruang. Yang namanya perkotaan. Ruang yang namanya perkotaan. Atau suatu tempat. Yang namanya. Adalah World Trade Center. Ya. Yang namanya suatu tempat. Adalah IPC. IPC itu tempat. Dalam tempat. Dalam IPC ada interaksi. Ada transaksi. Nah gitu. Ya. 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 Hasil. Pendapatnya sampai sekarang relevan sekali. Karena memang dalam. Uang di perkotaan itu. Sangat syarat sekali dengan. Proses. Akumulasi kapital. Ada proses akumulasi kapital. Dan sirkulasi kapital. Di sini. Semua karyanya ada di perkotaan. Yang ini mungkin nanti dibalukan oleh Castrol. Membuat Castrol. Bahwa. Kota adalah ruang. Tapi. Bukan suatu ruang. Yang otomatis. Dia menjadi pusat. Dari kegiatan-kegiatan modernisasi. Karena Castrol. Juga ingin menunjukkan. Bahwa. Kota. Memang. Memang adalah. Tempat. Terjadinya. Proses akumulasi. Dan sirkulasi kapital. Tetapi. Belum beku. Kota itu. Menghimpun. Semua. Struktur. Modernitas. Yang. Intinya. Adalah. Kapitalisme. Jadi. Kalau kita bicara. Tentang. Kota. Memang. Jangan. Langsung. Dijudah. Dengan. Kapitalisme. Kota. Memang. Dalam. Tesis. Yenang. David. Hap. Adalah. Proses. Sikulasi. Perputaran. 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 Tidak semua, tidak betul kota itu menghimpul semua struktur modernitas Tidak semua uang-uang di kota itu menghimpul struktur-struktur modernitas Tidak semua struktur yang ada di kota itu bekerja untuk kapita risk Bahasan kita tentang konsep dan konsep space and place saya cukupkan sampai disini Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana sebenarnya Lefebri dan David Lefebri membangun teori space and place-nya Sekaligus saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana rangka pikir yang disampaikan Lefebri dan HP Bisa dipakai sebagai alat atau instrumen untuk menganalisis tentang perubahan-perubahan kota kapitalis modern yang ada sampai sekarang Saya Adili, terima kasih untuk sesi ini